Hai baik sahabat pengangguran salam sehat selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa hari ini saya update lagi hasil pruning ya hasil pruning dari anggur varian Julian nah ini penampakan ya Julian sudah hampir semua batang tersier seput sekarang kita lihat ini ada kemarin dua tanaman ini tanaman pertama kemudian ini tanaman yang kedua ya kita pruning bersamaan dengan metode yang sama yaitu long bagaimana hasilnya setelah 21 hari ini Mari kita saksikan bersama-sama ya Coba kita perhatikan ini kemarin sudah saya aplikasikan GA3 ya kebetulan videonya enggak saya buat kemarin ya karena sudah sore dan juga waktunya mepet hari ini akan kita lihat bagaimana perkembangan brokoli-brokoli yang muncul pada update sebelumnya kita perhatikan ya yang pertama dulu tanaman yang pertama nah ini ada satu brokoli satu ya kalau pun ini kecil satu kemudian ini dua Hai lalu disini ya nih tiga Hai kemudian ini empat ini ya lima Hai ini enam enam tujuh tujuh Haih ini Hai 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 8 9 Hai ternyata untuk tanaman yang pertama ini ada membawa sembilan klaster bunga yang sangat cukup besar ya Oh ini ada kecil ini ini PHP mungkin ini PHP ya ada sembilan cukup besar bunganya besar sekali kemudian tanaman yang kedua kita lihat dari sini ya tanaman yang kedua ini ini baru seprut ini membawa satu ya ini satu kemudian dua tiga tiga empat lima ini kecil masih ya kita tinggalkan saja lima enam ini ya tujuh lapan lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas empat belas jadi empat belas tambah sembilan ada dua puluh tiga klaster ini batang bawahnya besar sekali ya batang bawahnya sebesar pipa sebesar pipa setengah in sangat sehat pertumbuhannya ini nanti terlebih tersenanya daun-daun yang sudah tua mau kita buang biar nutrisi fokus pada bunga karena sudah bisa berproduksi entesis jadi kita buang jadi kita buang ini saja pengupukan tetap ya pupuk pembuhan jalan seminggu sekali mkp kain o3 putih sama karate plus boroni begitu pun penyemprotan tetap jalan penyemprotan untuk mencegah fungi dan insektesida minimal seminggu sekali kalau musim hujan seminggu bisa dua kali oke itu dulu sahabat pengangguran nanti kita update terus ya perkembangannya salam sehat salam menganggur dari kalimantan selatan selamat menikmati